Apakah Anda bisa beritahu sesuatu dengan saya? Saya tidak akan menikmati. Oke, super. Terima kasih. Untuk pelajar S1 di salah satu universitas di Surabaya, apa sih tujuan dari belajar bahasa asing? Sahabat BBA asing pasti paham tentang bagaimana caranya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lain. Halo sahabat belajar bahasa asing. Selamat datang di channel belajar bahasa asing atau BBA asing. Channel BBA asing ini saya persembahkan untuk siapa saja yang berminat belajar bahasa asing yang ingin memperbaiki, meningkatkan dan tentunya menguasai bahasa asingnya khususnya bahasa Inggris. Tapi, sebentar dulu. Ada pepata tak kenal maka tak sayang. Jadi, supaya sahabat BBA asing kenal dengan saya, yuk kita kenalan dulu. Saya Didi, praktisi bahasa Inggris dan bahasa Perancis dan saat ini saya sedang berdomisili di Cinewa, Swiss. Saya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis untuk profesi saya dan untuk mengampu mata kuliah bisnis manajemen secara online untuk pelajar S1 di salah satu universitas di Surabaya. Jadi, di channel BBA asing ini saya bukanlah seorang pengajar, saya juga bukan seorang tutor bahasa asing. Tapi, meskipun saya bukan tutor bahasa asing, saya mampu berbagi tips dengan kalian tentang bagaimana memaintain, meningkatkan, memperbaiki, dan juga menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa seorang praktisi bahasa asing menjadi dosen dan dosen untuk bisnis manajemen pula? Atau enggak bahaya? Sahabat bahasa asing tentu tidak ada bahayanya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian penasaran juga ingin mengetahui tentang apa sih nama universitasnya di mana saya mengampu mata kuliah tersebut? Tenang saja. Tenang saja, sahabat bahasa asing, nanti saya akan spill nama universitasnya. Sekarang, saya ingin cerita sedikit tentang background pendidikan saya supaya sahabat BBA asing tahu. Nah, dulu, selama saya kuliah S1 Management Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi di Universitas Surabaya atau Ubaya di Surabaya tentunya bahasa pengantar untuk mata kuliah itu 95% pakai bahasa Inggris. Sisanya 5% pakai bahasa Indonesia. Dan kemudian saya melanjutkan S1 saya di salah satu universitas di Basel, Swiss. Bahasa pengantar untuk semua mata kuliah itu 95% pakai bahasa Inggris dan saya juga belajar bahasa Jerman selama 2 semester. Kemudian setelah lulus S1 saya lanjut kuliah S2 di Universitas yang sama dan bahasa pengantar untuk mata kuliahnya semua pakai bahasa Inggris. Oke, sahabat bahasa asing sekian dulu perkenalan dari saya semoga berkenan. Oke, pertanyaan sehubungan dengan belajar bahasa asing. Apa sih tujuan dari belajar bahasa asing? Sahabat BBA asing pasti paham tentang tujuan dari belajar bahasa asing itu sendiri khususnya bahasa Inggris. Untuk pelajar tentunya mereka ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan endingnya menyiapkan diri mereka sendiri untuk bersaing di dunia kerja atau di dunia bisnis. Dan untuk kalai umum pasti tujuannya untuk ya memaintain mempertahankan kemampuan bahasa Inggrisnya menambah kemampuan baru dan juga meningkatkan bahasa Inggris mereka dan bagi yang berkarir mereka meningkatkan jenjang karir mereka dan sebagainya. Selain tujuan tersebut apa sih manfaat yang didapat pasti sahabat BBA asing juga ingin tahu atau mungkin sahabat BBA asing sudah tahu manfaat dari belajar bahasa asing yang pasti kalian akan mendapatkan informasi atau pengetahuan baru tentang tradisi dan budaya daripada penutur bahasa asing isu sendiri membuka pola pikir kita lebih luas daripada sebelumnya dan membuka peluang untuk network atau relasi karena kalian tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa asing nomor satu di dunia masih ya masih menjadi bahasa nomor satu di dunia dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang akan sahabat BBA asing dapatkan so melalui channel BBA asing ini saya akan berbagi tips dengan kalian tentang gimana sih caranya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lalu kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan oleh kalian untuk meningkatkan bahasa Inggris selain menggunakan metode klasik seperti menggunakan atau membaca buku panduan dan beserta audio visualnya stay tune di channel ini karena belajar bahasa asing itu sangat menarik dan sangat menyenangkan dan demikian informasi dan perkenalan dari saya semoga kalian sukses dan apa yang kalian impikan menjadi kenyataan jangan lupa klik like klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada informasi yang terbaru dari saya terima kasih sahabat belajar bahasa asing dan sampai jumpa lagi la langkah etranger aussi tu parles français tu parles anglais tu parles mandarin aussi mais bientôt peut-être tu vas ajouter d'autres langkah d'autres langkah j'espère j'espère c'est mon but j'aimerais en parler plein ok super